Hi, hello, saya Deddy Sbitigal dan saya akan membuat review tentang satu produk yang dikeluarkan oleh Samsung, yaitu Samsung Galaxy S6 Lite. Saya sendiri telah memakai Samsung Galaxy S6 Lite ini dalam lebih kurang satu tahun saya sepakai. So far, selama saya pakai tablet ini, tidak apa-apa yang saya mahu komplain, semuanya oke. Road quality juga, walaupun harga dia boleh dikatakan murah, hanya Rp 1.300 hingga Rp 1.400. Tapi saya membeli dia pada masa itu Rp 1.390 lah. Oke, saiz tablet ini dia ada 4G RAM dengan 64GB hingga 128GB storage dalam dia. So, ketebalan dan berat dia, dia punya berat Rp 467GB dengan ketebalan 7mm, mungkin saja. Dan kemudian, saiz screen dia ada 10.4 inci dengan resolusi 1200 x 2000 pixel. Good quality lah. Dan kemudian kamera dia, dia ada kamera depan dan kamera belakang selfie. Kamera selfie dia, 5 megapiksel, dan 8 megapiksel untuk kamera belakang. So far, kamera dia oke saja. Saya tak kisah pun tentang kamera dia, sebab beli tablet ini bukan untuk kamera lah. Just untuk kerja. Dan kemudian, sound dia, dia pakai stereo speaker dengan, dia ada loud speaker lah. And speaker dia, tune by AKG. Everyone knows that AKG have a very good quality of speaker. And then, bateri dia, LiPO 7400MHz dengan, non-removable lah. Dia ada fast charging dengan, 15W. So, taklah laju sangat. Function dia sangat banyak. So, dalam dia dia ada 2. Satu, dia ada, dia ada, biasa macam ni. And then, yang kedua, kamu boleh ubah dia ke desktop mode. Dia just pergi ke setting and then pergi ke Samsung Dex. Dia macam desktop mode. So, kalau mau feel-feel pakai laptop, so boleh ubah ke, ke Dex. Mod lah. Make, take, take, hit mod lah. Cepatulah bunyi dia. And then, Ha? Ha? Untuk nota, So far, expand dia function dengan baik. Dah satu pun dah saya pakai, tiada masalah. Hmm, Dia, expand dia, Dia follow up dengan, Tak nampak lah. So far, dia okay je, follow up dengan betul. Tak terlalu ambar, tak terlalu laju. And then, Expand dia, dia bagi free. Ha? Free je lah. Okay? Dia boleh, tak sebenarnya, kuat jugalah ni. Kuat jugalah, so. Tapi, untuk keselamatan, boleh beli casing lah. Casing dia, taklah mahal sangat. And then, Untuk NFT, gokey je. Bila masalah. Ha? 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 Ha?